A Day In My Life Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke kita masuk aja langsung ke aplikasi App Store atau Play Store yang ada di HP kalian Nah kalau sudah kita tinggal Ketik aja di pencarian aplikasinya Yaitu CapCut Nah kalau sudah kalian tinggal download aja Aplikasinya CapCut Video Editor Nah karena aku sudah punya aplikasinya Jadi kita langsung masuk aja ke aplikasi CapCutnya Nah karena ini udah masuk Kita tinggal klik proyek baru Kalau sudah kalian tinggal pilih aja Video mana yang mau kalian jadikan Di A Day In My Life nya Nah kalau aku mau pilih video yang Ya ini 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 dan ini Kita langsung klik tambah Dan kalau sudah disini Kita akan Hapus video yang terakhir-terakhirnya aja Jadi kita pilih bagi Lalu kita pilih hapus Dan yang depan juga kita hapus Lalu si video ini Durasinya kita perkecil Jadi 0,5 aja Seperti ini Kita atur dulu Nah kalau sudah Kita lanjut video selanjutnya Kita pilih video terakhirnya Kita hapus Kita pilih bagi Lalu kita hapus Nah kalau sudah kita perkecil lagi Durasinya jadi 0,5 Durasinya jadi 0,5 Seperti ini Kita lanjut di video yang ketiga Kita hapus di bagian belakang Kita pilih bagi dan pilih hapus Nah kalau sudah kita perkecil lagi Durasinya jadi 0,5 Nah terakhir video yang terakhir Juga sama Kita mau hapus di bagian terakhirnya Kita pilih bagi dan pilih hapus Lalu kita perkecil si durasinya Lalu kita perkecil si durasinya Jadi 0,5 Dan jangan lupa kita hapus Sotermakepartnya Nah kalau sudah Aku memasukkan audio Kita pilih suara Kita pilih suara yang sudah tadi Aku download Nah ini dia Kita putar dulu aja Nah kalau sudah Aku memasukkan text Tambahkan text Kita ketik aja A day in my life Kita pilih fontnya Aku pilih yang helium Dan kita pilih gayanya Gayanya ini untuk warna Si tulisannya Nah aku pilih yang Ini Kita sesuaikan Kita pilih si Coretan Kita kasih 100 aja Lalu kita pilih Tebal miring Kita pilih yang Tebal Nah kalau sudah Aku mau pilih animasi Animasi masuknya Ini dia Dan setelah itu Aku pilih gelembung Dan aku mau pakai yang ini Kita sesuaikan dulu Si tulisannya Besar kecilnya Nah jangan lupa Si Kalau sudah sesuai Durasinya Disamakan dengan video Dan disini Aku mau pilih Teks ke suara Kita klik Teks ke suara Lalu kita pilih Disini Yang mana aja Yang kalian mau Nah kalau sudah Kita putar Kita pilih filter dulu Filter Nah ini banyak ya filter-filternya Yang estetik Yang lucu-lucu Nah kalau kalian mau Kalian tinggal pilih-pilih aja Disini Kalian sesuaikan aja Dengan Video kalian Nah ini dia Kayaknya aku gak pakai filter Jadi aku langsung Edit si Pencerahannya Kecerahannya Kontrasnya Kita atur-atur aja Disini Kalau sudah Kalian atur Nah Seperti ini Dan aku gak akan Atur semuanya Nah ini Kita sesuaikan dulu Dan kalau sudah Kalian jangan lupa Hapus water Macap cutnya Kalau sudah Sesuai dengan yang Kalian mau Videonya Boleh kalian Set aja Sudah Kita masuk aja Langsung ke Gallery HP Dan kita cek Video yang sudah Tadi kita buat Nah Kalau kalian suka videonya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Thanks for watching Byeing